Intro Halo teman-teman sahabat inspirasi dimanapun anda berada Senang sekali hari ini saya masih bisa berbagi kepada anda dalam audio motivasi Dimana judul pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri Waduh Bang Roli kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri Kenapa gak orang lain Jadi gini teman-teman sebelum anda mencintai orang lain Maka anda harus berusaha untuk mencintai diri anda sendiri Lah Bang Roli emang ada orang yang gak cinta sama dirinya sendiri Ada teman-teman contohnya adalah orang yang tidak menghargai dirinya Orang yang selalu merasa kekurangan Orang yang tidak pernah puas Orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain Nah mereka ini itu adalah orang yang tidak mencintai dirinya Segala pemberian yang Tuhan berikan kepada dia Tidak dia terima dengan baik Dia selalu menyesal Dia selalu mengatakan kenapa saya tidak ditakdirkan seperti orang lain Nah orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak mencintai dirinya Dan disini kita akan belajar bagaimana caranya kita mencintai diri kita Baik ada beberapa langkah Yang pertama yaitu adalah hargai diri anda Hargai itu artinya kita memberikan nilai terhadap diri kita sendiri Kita menganggap bahwa diri kita itu sangat berharga Sehingga ada satu pertanyaan disana Yang terlintas yaitu adalah Apakah saya ini adalah orang pilihan Tentunya jawabannya adalah kita adalah orang-orang pilihan teman-teman Dari kita sebelum dilahirkan ke dunia Bayangkan dari banyaknya sperma Yang masuk ke rahim Itu hanya satu saja yang bisa masuk Dan tentunya kita sendiri yang terlahir ke dunia itu adalah orang-orang pilihan Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa di dunia ini Karena kita memang dipercaya untuk menjalani kehidupan di dunia ini teman-teman Maka hargailah diri kita Jadi itu cara mencintai yang pertama Kemudian cara mencintai yang kedua adalah Bersyukurlah Perbanyaklah syukur Banyak orang yang tidak bisa bersyukur Sehingga dia selalu merasa kekurangan tidak senang dengan apa yang dia miliki Aduh saya ini kok gak seperti orang lain ya Aduh saya ini kok seperti ini ya Saya ini kok gak memiliki kemampuan yang itu ya Dan berbagai macam masalah yang ada pada dirinya Itu selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain Inilah sifat dari seseorang yang tidak mencintai dirinya Maka kalau kita ingin mencintai diri kita Yang kedua adalah bersyukur Alhamdulillah Atas segala yang Tuhan berikan kepada saya Karena saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang Tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan hari ini Nah oleh karena itu Saya jalani hidup saya dengan baik Nah itu adalah cara mencintai diri sendiri yang pertama teman-teman ya Kemudian selanjutnya yang ketiga Atau yang terakhir yaitu adalah Bahagiakan diri anda Ya jadi ada masanya anda itu harus membahagiakan diri anda Bagaimana caranya Bang Roli Anda bisa refreshing Anda bisa jalan-jalan bersama keluarga Anda bisa bermain-main bersama anak istri anda Ini adalah cara anda Membahagiakan diri anda Walaupun pada dasarnya anda mengajak orang lain Membahagiakan orang lain Tapi juga secara tidak sadar Anda juga membahagiakan diri anda Ya sekali-sekali refreshing lah Jangan hanya sibuk dengan berbagai macam urusan Yang bisa bikin anda jadi stres Jadi coba sekali-sekali untuk refreshing Agar stres yang anda alami bisa hilang Dan itulah cara anda bisa mencintai diri sendiri Oke teman-teman terima kasih Video saya di kesempatan kali ini sangat singkat sekali ya Tapi gak apa-apa Intinya anda paham dengan apa yang saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Saya Rulusi Piawan Dan selalu salam inspirasi Sampai jumpa di video berikutnya